Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Uliya dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Gegara bakar sampah, tiga rumah di Bukuan Palaran, Samarinda terbakar. Polisi di Samarinda masih menyelidiki perkara dugaan penganyayaan terhadap seorang kakek berusia 83 tahun. Taruna Ureda Nusantara 2024 diajak menanam di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Kepulan asap hitam disertai kobaran ini menyebabkan warga Jalan Pangeran di Ponegoro Bukuan, Palaran, Samarinda selasa siang geger. Ini setelah mereka memastikan kobaran tersebut menghanguskan rumah. Saat itu seorang wanita harus digotong dan dilarikan ke rumah sakit karena jatuh pingsan di lokasi kejadian. Untuk memadamkan api, warga bahu-membahu namun upaya ini tidak berhasil. Api justru membesar dan meluas. Kobaran berhasil dipadamkan setelah regu pemadam dan relawan tiba dan langsung bergerak cepat. Warga menyebut, api bermula dari aktivitas bakar-membakar sampah. Tidak diduga kobaran tersebut merambah ke rumah-rumah. Di kejadian tadi itu awalnya di bagian belakang sini itu ada api menyala. Awalnya saya kira itu tadi kan orang bakar sampah. Kok makin lama, makin merah, makin merah. Akhirnya teriak orang di depan bilang api, api, api. Baru membesar itu habis melalap rumah depan, nyamping ke toko bangunan, baru ke berang salam belakang. Baru ke kediaman saya. Kediaman rumah kita kena juga? Sedikit pak. Awal api itu dari rumah siapa? Awal rumah itu dari ini pak, Bu Haji Hamdiah. Bu Haji Hamdiah? Iya. Berarti awal dikira berbakaran sampah ya? Iya pak, karena memang di situ sering bakar-bakar sampah pak. Posisi ada orang gak di rumah itu? Posisi tadi itu ada orang pak di rumah. Ada orang ya? Iya. Tapi tidak tahu kapitasnya apa ya? Iya pak, tidak tahu pak. Kabit pemadaman dan penyelamatan Teguh Setiawardana menyebut, terdapat tiga bangunan berupa satu rumah tinggal, satu bangsal sembilan pintu, dan satu toko bangunan yang terbakar. Selama pemadaman, petugas tidak menemui kendala. Ada rokok yang terbakar pak? Ada rokok yang terbakar satu. Satu ya? Usaha air rokok? Toko bangunan. Toko bangunan ya? Iya. Oke. Ada kendala di lapangan saat penanganan pak? Ada lapangan tidak ada ya. Di lapangan lancar ada. Sampai itu memasangkan kepadaman. Masih ganti ke apa? Jadi amaran itu saja. Untuk penyebab sementara apa dari informasi warga? Untuk penyebab kebakaran, tidak boleh berinformasi dari masyarakat. Sebab ada masyarakat membakar sampah. Membakar sampah ya? Api cepat menyebar, kena angin deras, dan tidak bisa dimatikan, dan mengenai bangunan. Bangunan. Setelah berupaya hampir satu jam, kobaran berhasil dipadamkan. Saat ini, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Beginilah kondisi rumah warga di RT5 Dusun Pisang-Pisangan, Kampung Semurut Kecamatan Tabalar Berau pasca diterpa angin puting beliung Senin sore. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, enam rumah rusak akibat diterjang puting beliung. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya tidak bisa lagi ditempati karena rusak parah. Ini rumah pasiful yang berada di RT5, ya dalam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau mengaku sudah menurunkan tim ke lokasi kejadian. Tim tersebut bertugas mendata dan mengidentifikasi korban jiwa. BPBD juga mengimba warga aktif mencari informasi mengenai perakiraan cuaca terkini. Itu guna mengantisipasi bencana angin puting beliung susulan. Terjadi angin puting beliung di Kampung Semurut, pisang-pisangan di Camatan Tabalar, tepatnya di RT5, di mana telah terjadi enam rumah, tiga rumah kondisinya rusak ringan, tiga rumah kondisinya rusak berat. Antisipasinya tim kami sedang di lapangan, sedang mengidentifikasi dan mencari data korban. Selanjutnya peran pemerintah, baik itu pemerintah dari RT, Kampung, kecamatan. Kita secara aktif dan selalu komunikasi dan koordinasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Dan seharapannya kepada masyarakat agar dapat aktif juga mencari informasi mengenai perkiraan cuaca beberapa hari ke depan, membuka situs BNKG, baik itu di aplikasi maupun di kuerk-kuerk lainnya. Warga bergotong royong memperbaiki kerusakan rumah. Itu agar penghuninya bisa segera menempatinya. Sedang pemilik yang rumahnya rusak berat, kini mengungsi di rumah tetangga atau kerabat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ketegangan mewarnai aksi mahasiswa Universitas Mula Warman di depan gedung rektoratnya. Aksi ini dipicu penolakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT dan penerapan iuran pengembangan institusi atau IPI. Wakil Rektor II, Sukartiningsih menyebut, seluruh kebijakan rektor berpihak kemahasiswa dan UKT akan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. IPI akan diberlakukan bagi mahasiswa baru yang mendaftar melalui jalur mandiri. Pertanyaannya sekarang, apakah pimpinan rektor mengetahui dasar tersebut telah melakukan peninjauan kepada Jawan Masin Omanu? Pertanyaannya sekarang, apakah pimpinan rektor mengetahui dasar tersebut telah melakukan peninjauan kepada Jawan Masin Omanu? Kepala, objek kewajiban untuk mencerdasarkan keindahan bangsa. Sekali yang sudah kita berikan, karena kebijakan rektor dan kita semua pimpinan di sini, sebenarnya tidak boleh ada yang gagal, hanya gara-gara ekonomi. Jadi UKT itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua, tapi bukan berarti semuanya gratis. Demikian juga kebijakan berkait dengan IPI. IPI itu diterapkan di mahasiswa baru jalur mandiri. Menanggapi pernyataan wakil rektor, Presiden Bem Unmul mengaku kecewa. Itu karena jawabannya dianggap terlalu normatif dan tidak berpihak kepada mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Suarakan terutama soal UKT, kenaikan UKT, dan penerapan IPI secara merata, itu direspon dengan sangat normatif. Dengan mengatakan bahwa itu semua dikembalikan menuju ke kemampuan dari orang tua, masing-masing mahasiswa. Dan juga dikatakan bahwa itu bukan urusan kami dari lembaga kemaksiswaan di Universitas Mula Warman, tetapi itu menjadi urusan dari mahasiswa baru 2024. Dan itu sangat kami cekal pernyataan tersebut, karena kita sebagai kakak-kakak dari calon mahasiswa baru 2024, kita memiliki kepedulian terhadap hal tersebut. Usai mendapatkan pengarahan dari Wakil Rektor, para mahasiswa membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan kembali beraksi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Iswanto melaporkan dari Samarinda.